Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya, walaupun kali ini gak ada video tutorial sih, tapi kali ini saya akan memberikan list atau daftar 10 game yang bagus dan kuat dijalankan di RAM 2GB. Dan spek yang saya gunakan adalah Intel Celeron N2830 dengan speed 2,16GHz dengan RAM DDR3 2GB dengan single graphic yaitu Intel Graphic Processor atau yang biasa dikenal dengan Intel HD Graphic. Dan untuk benchmarknya, disini saya menggunakan laptop Asus X453M dengan harga Rp 32 juta kalau kalian beli 10 unit. Jadi kalian bisa beli laptop gaming di atas laptop ini dengan spek yang lebih tinggi. Dan gambar yang kalian lihat ini adalah gambar yang apa adanya, ya walaupun kalian lihat video ini agak aneh karena lag, tapi sebenarnya itu karena lagi record doang sih. Kalau misalnya gak record ya lancar-lancar aja. Jadi langsung saja kita mulai dari yang nomor 10. Dan nomor 10, nomor 10 ada Payday. Di game ini kalian akan bermain sebagai perampok bank. Game ini sempat gratis di Steam, jadi langsung saja saya ambil dan saya download. Jika kalian merasa bosan memain sendiri, jangan khawatir. Karena kalian bisa bermain dengan teman atau open lobby dengan orang yang tidak dikenal atau random ya. Dan nomor 9, nomor 9 adalah CODWAW atau Call of Duty World at War. Di game ini kalian akan melawan zombie. Tapi kalau misalnya kalian main mode zombie sih, game ini sangat seru menurut saya. Karena hanya dengan membangun semacam pagar atau penghalang yang untuk ngalangin zombie itu kalian bisa dapet duit. Game ini bergenre FPS atau first-forcer shooter dan offline lagi. Kalau misalnya kalian main online sebenarnya bisa aja sih. Karena kuat dijalankan di RAM 2GB dan prosesor yang bisa dibilang kecil. Jadi kalian bisa main di Warnet yang harganya Rp. 2.000 per jam. Dan kita lanjut ke yang nomor 8, yaitu adalah game Amnesia. Yang nomor 8 ini adalah game yang sempat gratis di Steam juga. Jadi saya ya ambil aja ya kan, mumpung gratis. Jadi langsung saja saya download tapi game ini berjadinya horror. Jadi bagi kalian yang takut apalagi jantungan ya jangan main game ini. Menurut rating teman saya game ini gak terlalu horror kok. Tapi karena saya belum pernah main game ini, jadi kalian bisa nyoba sendiri deh untuk mengetahui gimana ceritanya. Dan yang ketujuh adalah Dead Space 2. Di game ini kalian akan bermain sebagai Isaac yang mengejar pacarnya. Entah pacarnya, entah siapanya nih. Tapi kalau kalian mau tau, silahkan langsung saja main game ini. Tapi kalau misalnya kalian suka jijik terhadap gore atau darah, jangan bermain game ini. Karena bukan hanya gore-nya, tapi banyak adegan sadisnya seperti Dead Scene-nya yang mantap sekali. Maka dari itu game ini memiliki rating 18+, atau 18+. Dan kita lanjut ke yang nomor 6, yaitu Castle Cresters. Game ini adalah game yang ringan. Bahkan di spek ini, saya dapat 60 fps. Di game ini, kalian akan bermain sebagai Nike atau Ksatria yang menyelamatkan Tuhan Putri. Tapi itu juga kalau gak salah, karena saya belum tamat sih bermain game ini. Dan kalau kalian bermain Battle Block Theater, yang developernya sama, nanti kalian bisa pakai karakter yang ada di Battle Block Theater. Jadi kalian yang bisa pakai topi hitam itu. Yang nomor 5, ini entah kakaknya atau adeknya dari Castle Cresters, yaitu Battle Block Theater. Game ini siap membuat anda semua terpelatuh karena sulitnya game ini. Dengan mengumpulkan 3 diamond saja, kalian bisa finish. Tapi lokasi diamondnya sedikit, ehem, mind blow. Setelah punya banyak diamond, kalian bisa membeli wajah untuk game ini. Dan kalau misalnya kalian dapat wajah yang rare atau yang bagus, ya kalian bisa jual dengan harga yang lumayan mahal. Dan yang keempat adalah Left 4 Dead yang ke-1. Game ini bertema zombie dan kalian bermain sebanyak 4 orang, 1 kalian dan 3 orangnya adalah teman kalian. Kalian juga bisa bermain online atau LAN atau mungkin Open Lobby bisa dengan teman kalian. Game ini basically hanya nembakin zombie doang dan harus sampai ke safe zone atau apapun namanya itulah. Dan pokoknya itu intinya bisa ngambil plural, ya. Dan yang ke-3 adalah Mirror Edge. Game ini bermode FPS dengan gameplay parkour-nya. Parkour dari gedung ke gedung sebagai jalannya, misinya gampang. Hanya harus sampai ke suatu tempat. Tapi kalian harus tahu jalannya untuk mencapai suatu tempat itu. Dan bukan hanya tahu jalannya, kalian juga harus tahu caranya. Ya, kalian jangan lewatin aja tutorialnya. Biar kalian mempermudah hidup juga sih. Dan yang ke-2 adalah Asphalt 8. Gameplay-nya ini hanya balapan dan mendapatkan bintang saja. Kalian bisa juga bermain online atau bermain dengan teman kalian. Game ini bisa kalian download di Windows Store secara gratis tapi khusus untuk Windows 10. Karena kalau Windows 8 atau 8.1, itu kayak akan ada semacam glitch saat dimainin atau misalnya kalian di-open langsung ketutup lagi. Untuk dapetin uangnya memang agak susah sih. Tapi dengan sedikit usaha dan motivasi bakal ezet sih ya. Dan yang pertama adalah Just Cross 2. Ya, dan ini adalah game yang terbaik yang bisa dijalanin di RAM 2GB. Ini bagi saya sih. Dan game ini adalah game yang open world. Jadi kalian bisa jalan-jalan sesuka hati, menaiki motor sana-sini, naik motor sampai stun, dan menggunakan parasut untuk pindah tempat dengan cepat. Karena lebih cepat dari mobil. Dan di game ini map-nya luas. Ada 9 misi utama. Tapi untuk membuka satu misinya, kalian harus beresin faction misi dulu terlebih dahulu atau misi-misi kecilnya. Dan jika kalian bermain Just Cross 3, lalu bermain Just Cross 2, kalian akan terkejut karena mouse 2-nya untuk melempeng ke kanat, bukan grappling. Berbeda dengan Just Cross 3. Jadi itu dia 10 game yang kuat dijalankan di spek kecil dengan RAM 2GB. Sudah terbukti bahwa kalau ingin bermain game tidak harus punya laptop mahal. Ya, walaupun grafiknya kotak-kotak dan resolusinya rendah, tapi kalian bisa main gamenya dengan lancar. Dan kalian juga bisa bermain di warnet yang billingnya 2000 sejam ya. Jadi jangan pernah melihat ke atas dan terus baju.